Yang rada-rada di Wago Dusun Purwosari RT 04 Desa Penyarokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, Satiko dihebohkan dengan penemuan sesosok bayi perempuan di belakang rumah Wago pada saat sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat pagi. Satiko bayi tersebut telah dilakukan perawatan di puskesmas setempat, dan pihak kepolisian juga sedang melakukan identifikasi orang tua bayi. Wago RT 04 Dusun Purwosari Desa Penyarokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari digegekkan atas penemuan sesosok bayi perempuan dalam keadaan masih memiliki tali pusat. Penemuan bayi tersebut saat Iko sedang diidentifikasi pihak Polsek Bajubang. Kalau reskim Polsek Bajubang Aibta L.G. Ginting mengatakan, penemuan bayi Iko menurut keterangan pelapor bernama Misno Wago RT 04 Dusun Purwosari Desa Penyarokan mendengar keberadaan bayi sekiru pukul 05.00. Namun dirinyo masih menyangkau bahwa itu masih anak tetang gonyo. Dan lama-kelamaan sekiru pukul 05.30 waktu Indonesia Barat, pelapor masih mendengar suara tangisan bayi tersebut. Setelah diperiksa di sekeliling rumah, alhasil dirinyo menemukan bayi tersebut tepat di atas meja pintu belakang rumahnya. Dan saat pukul 05.45, pelapor langsung melakukan langkah cepat untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Dan pihaknya pun langsung bergegas ke tempat penemuan bayi tersebut. Dari bayi tersebut terlihat dalam keadaan masih ada tali pusat dengan keadaan terbalut cilbab kuarno merah cambuk. Mendapat laporan itu, polisi langsung bergegas menghantarkan bayi ke puskesmasa tempat. Kuno memberi pertolongan cepat terhadap bayi tersebut. Sementara itu, polisi Satiko akan berupaya mencari tahu siapa orang tua korban yang sudah tega membuangnya. Kuno mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Dan jika nanti pelaku tertangkap maka akan masuk dalam kategori penelantaran dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Pada hari Senin ya, sekitar pukul 05, saudara Misno mendengar suara tangisan bayi di belakang rumahnya. Karena merasa curiga, kira-kira pukul setengah 6, saudara Misno bersama istrinya keluar rumah. Dan pada saat keluar rumah, di belakang rumah itu dilihat bayi sedang tergeletak di belakang meja rumahnya. Yang pada saat itu, si bayi dibungkus dengan jilbab warna pink. Setelah mengetahuin bayi itu ditelantarkan di belakang rumah saudara Misno, saudara Misno langsung ke Polsek Bajubang melaporkan kejadian. Kemudian tim dari Polsek Bajubang meluncur ke TKP. Dan pada saat dilakukan oleh TKP, memang benar ada ditemukan seorang bayi. Seorang bayi perempuan ya. Johnny Berdaus, Cek TV, kabar. Terima kasih.